Ratusan pedagang kaki lima di Kabupaten Tanah Laut mendapatkan pinjaman tanpa agunan dari salah satu bank yang berada di bawah daungan badan usaha milik negara. Pedagang mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Dua perwakilan PKL penerima kredit tanpa agunan ini menandatangani secara simbolis akad kredit yang dikucurkan bank milik BUMN. Tahap pertama pihak bank mengucurkan kredit tanpa agunan kepada 15 PKL. Dari 400 PKL yang berada di Tanah Laut. Penyerahan kredit berlangsung dalam apel di halaman kantor Bupati Tanah Laut Senin lalu. Pemberian kredit tanpa agunan dengan bunga 0% ini merupakan kerjasama Pemkap Tanah Laut dengan sebuah bank milik BUMN dalam upaya meningkatkan pendapatan pedagang kecil. Besarnya kredit yang diberikan bervariasi dari 5 juta hingga 8 juta rupiah. Salah seorang PKL mengaku senang adanya program ini. Dengan adanya tambahan modal ini, sedikit banyak dapat menambah dagangan dan memperbaiki peralatan untuk usaha. Pemberian kredit tanpa agunan ini menurut Bupati Tanah Laut Sukamta. merupakan salah satu janji kampanyenya beberapa waktu lalu. Sukamta berharap para PKL penerima kredit dapat memanfaatkan pinjaman tersebut untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mereka. Hari ini ada 15 nasabah kita dari PKL yang direalisasi, yang sudah tanda tangan akad kreditnya pada hari ini untuk 15 tahap pertama. Dan selanjutnya akan menyusul yang lain karena ada sekitar 400-an yang sudah memasukkan permohonan untuk pinjaman kredit tanpa agunan di BTN Persero Penjab Masih. Dan insya Allah BTN sekarang sedang melakukan verifikasi. Pemberian kredit tanpa agunan dengan bunga 0% tahap pertama diberikan kepada 15 PKL, sedangkan 300 lebih PKL. Saat ini datanya sedang dalam verifikasi untuk mendapatkan kredit serupa. Dari Tanah Laut, Zulkipli Yunus, Aionis melaporkan.